Intro Komisi 8 DPR RI menolak pagu indikatif kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak untuk tahun anggaran 2020 yang disampaikan oleh Menteri PPPA Yohana Susana Yembise dihadapan anggota Komisi 8 DPR RI. Ditemui usai rapat kerja di gedung DPR RI Seneng Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan Ketua Komisi 8 DPR menolak pagu anggaran tersebut karena tidak sesuai dengan keinginan mayoritas anggota Komisi 8 DPR RI. Sodik menyampaikan anggota Komisi 8 DPR mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam sektor pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di Indonesia. Hanya 236 miliar untuk sebuah kementerian dan itu 100 diantaranya untuk dana operasional, dana gaji. Jadi dana aksinya itu hanya 136. Maka kemarin kami menolak pagu indikatif itu dan menyerahkan kepada Kementerian PPPA untuk membicarakan ulang dengan Menteri Keuangan dan Mbak Penas. Selanjutnya Sodik menjelaskan penurunan anggaran Kementerian PPPA tersebut tidak sejalan dengan program pemerintah yang selama ini disampaikan kepada publik, yakni dengan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahannya. Menurut Sodik, anggaran sekitar 236 miliar tersebut hanya cukup untuk operasional saja. Mungkin mereka tidak menempatkan prioritas ya, bencana. Tidak menempatkan prioritas salah perempuan dan anak. Jadi komitmen mereka terhadap dua bidang setelah kesebangsa itu masih kalah oleh bidang-bidang lain, infrastruktur dan ekonomi. Habibi dan Barit TV Air Parlemen melaporkan.